Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa terjebakkan di tahun 2023 ini Benar-benar tidak bisa berdaya sama sekali Kenapa Pemirsa? Karena rencananya Jokowi akan tarik utang Itu sebanyak Rp696 triliun Dan untuk bayar bunga utang saja Itu Rp441 triliun Bagaimana dengan jasa-jasa Bagi mereka yang bisa memberi pinjaman lagi dari situ Ya habislah jadinya kan Betul-betul utang sebanyak Rp696 triliun itu Bisa dipakai untuk apa? Kalau untuk bayar bunga utang saja Itu adalah Rp441 triliun Mirip seperti dikatakan oleh Dr. Tifa itu Kurang lebih seperti orang-orang yang terjerat di pinjol Pinjaman online itu Hutang pinjol lain untuk membayar bunga Pinjol sebelumnya Terus sampai 1800 tahun Bayar bunga Cuma bunga loh bukan pokok utang Inilah yang sekarang tampaknya dihadapi oleh Rakyat Indonesia dengan pemerintahan Jokowi ini Jadi silakan dipikir Kalau kemarin Jokowi mengatakan Kita ini adalah negara yang leading Di dunia Memimpin dunia Di puncak kepemimpinan global Itu apanya? Ya kelihatannya mungkin ya ada di utangnya ini Ini pemerintah Jokowi Masih akan menarik utang baru tahun depan Hal tersebut terlihat dalam laporan Rancangan APBN 2023 Dengan target utang Jadi kalau target utang itu naik terus Target utang baru yang ditarik itu adalah 696,3 triliun Tetapi pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman Sebanyak 441 triliun Itu yang jelas-jelas bunganya Nah biasanya ini ada rese-rese atau apa gitu kan Ada komisi karena berhasil utang Bayar sana, bayar sini Yang tersisa untuk rakyat apa? Inilah keadaan yang diceritakan di Indonesia oleh Jokowi Tidak tahu apakah dia menyadari Hari Selasa sebetulnya pemirta Itu pembiayaan utang Ya ada narik utang itu berfungsi untuk menutup defisit anggaran Yalah karena pendapatan atau income-nya kurang Ya pasti akan defisit anggarannya itu Ya kan? Membiayai pengeluaran pembiayaan Seperti pembiayaan investasi Pemberian pinjaman Serta kewajiban pinjaman Dan pemerintah memproyeksi Kondisi perekonomian akan membaik Sehingga pembiayaan utang di tahun depannya 2024 akan mengalami penurunan Ya ini kata-kata yang menghibur Indikasinya apa tahun 2024 itu Akan membaik Mungkin yang bisa dilihat Karena tahun itu adalah tahun politik Aktivitas rakyat itu memang akan meningkat Dengan jumlah order sablon Sablon-sablon partai politik Mungkin juga partai politik yang banyak korupsinya Itu investasi Ya keluarkan amplop di tahun 2024 Ya sehingga pendapatan rakyat Yang bisa di Apa namanya Bisa dibeli suaranya Ya itu akan meningkat Dan akan ada belanja rumah tangga Atau apa Kalau itu yang dimaksud Tetapi Apa sebetulnya yang bisa diharap Dalam proyeksi di tahun 2024 Ini menjadi tanda tanya yang cukup besar Apalagi Semua terkonsentrasi dalam pertarungan politik Yang akan menentukan Ya hidup matinya para oligarki Ya para politik sih Kalau misalnya dikatakan sama siapa itu Pemimpin proyek itu Salah kalkulasi politik Salah partai politik Memilih partai politik Di tahun itu Akan banyak orang masuk Rame-rame ke dalam penjara Sudah jelas itu Ya Sudah jelas apalagi Kalau yang menang itu adalah Koalisi Berubahan Untuk Indonesia Ya itu pastilah Semua proyek-proyek besar Atau bagaimana penggunaan dana-dana yang ada itu Pasti akan diselidiki dulu Ya Dan Tetapi menurut versinya pemerintah Pada tahun 2023 Kondisi perekonomian diperkirakan Semakin membaik Ya Diperkirakan Ya Tetapi indikasinya apa Ya kan Kalau indikasinya itu adalah Perang Salah satunya ya Perang Ukraina-Rusia Ya Yang belum jelas Kapan mau berhenti Saya kira Tafsiran ini perlu direvisi Begitu juga Kalau Yang menjadi masalah itu juga Memamnasnya Taiwan Di selat Taiwan Antara China dan Taiwan Gara-gara Apa namanya Gara-gara Kunjungan Pelosi Kemudian meletak jadi perang Karena sejumlah Analis dari Pentagon Pemirsa Itu Perang Asia Timur itu bisa Mengorbankan Ya Dilihat dari persenjataannya itu Bisa sampai Sembilan ratusan pesawat tempur itu hilang Kalau misalnya nuklir itu diabaikan Ya Jadi perang konvensional Nggak menggunakan Tenaga nuklir Itu Sekalipun Amerika Serikat itu menang Melawan China Di Asia Timur Ya Tetapi Amerika itu juga Berdarah-darah Kalau sampai terjadi Koptasi Yang terjadi di Apa Di Taiwan itu Nah Artinya Indikasi baiknya ini Apa Ini yang belum jelas Suntikan investasi Yang kita punya itu Berapa Kalau Ruang fiskal Yang ada di APBN itu Tidak memadai Dan itu dipakai Untuk Bayur Apa namanya Untuk bangun IKN Lekapan itu akan tumbuh Menjadi Investasi yang profit Oh masih sangat jauh sekali Ini mengapa Kelihatannya yang akan menjadi Apa namanya Presiden 2024 Itu ya Ketiban sial Sebetulnya Karena beban yang Dibuat oleh Pemerintah sebelumnya ini Betul-betul Bikin orang Sempoyongan Ya Bikin orang Sempoyongan Ya Tetapi Prediksi dari Di APBN ini Dalam laporan itu Perekonomian Diperkirakan Semakin membaik Lawang Apa namanya Devisit Apa namanya Subsidi minyak Akan dinaikkan Dan lain sebagainya Yang akan membuat Produktivitas itu Berantakan Bagaimana Kan begitu Ya Ini Sisi lain dari Tinjuan itu Ya Kalau diperkirakan Semakin membaik itu Ya Mungkin terlalu optimis Kalau kita lihat Ya Mungkin terlalu Bagi kita Itu Tidak Baik-baik saja Ada kemungkinan Indonesia Menghadapi krisis Itu Menurut Sejumlah Analis Yang ada ini Ya Tetapi ya Terserahlah Ya Kalau mengikuti Versi Pemerintah Perekonomian Diperkirakan Semakin Membaik Hal ini Diharapkan Dapat mendorong Perbaikan Kinerja APBN Sehingga Devisit APBN Dapat ditekan Kembali Dan Pembiayaan Utang Semakin Menurun Itu dalam Nota Keuangan Di APBN 2023 Ya Ada pun Angka ini Menurun Jika dibandingkan Dengan APBN 2022 Yang sebesar Ya 870 Triliun Ya Itu Apa namanya Utangnya Utangnya Tahun ini Gitu ya Ya Ini Saya tidak tahu Ya Karena situasi 2023 Ini mungkin Ambang batas Kekuatan rakyat Indonesia Mungkin semakin Terburuk Ya Tetapi Apa yang terjadi Ya terjadilah Inilah masalahnya Bagi rakyat Indonesia Ketika memilih Orang Ya Cukup Diberi Angpau Gitu ya Dan dia Tidak peduli Tentang masa depan Itu Sehari dua hari Enak Menggunakan pemberian Yang sebetulnya Itu juga Korupsi Gitu loh Rakyat juga Mengajar Ya kalau Rakyat untuk Menerima duit Saat Pilpres Atau Saat Apa namanya Pemilu Untuk wakil rakyat Yang ada di DPR Yang sekarang Mendorong Kenaikan Harga BBM Ya rasakan Sendiri Tapi Bagusnya Ya rakyat itu Pilihlah Pemimpin yang Memang punya Amanah Punya Kecerdasan Ya kan Integritas Intelektualnya Memadai Maupun Akhlaknya Memadai Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh